Ke kasus lainnya, saudara, terdakwa kasus penganiayaan David Ozora, Mario Dandi Satrio, menjelani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mario Dandi didakwa melakukan penganiayaan berat berencana terhadap David Ozora. Jaksa menyebut penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi membuat David Ozora dirawat selama 53 hari di rumah sakit. Terdakwa Mario Dandi tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan Jaksa. Hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di perumahan Green Permata, Jalan Suara Raya, Keluaran Uli Jami Kecematan Pesanggerahan Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih telah masuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan berwenang untuk mengadili sebagai orang yang terserta melakukan kejahatan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat yang dilakukan dengan cara-cara yang sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primer di atas. Setelah itu terdakwa Shane Lucas juga didakwa melakukan penganiayaan terhadap David Ozora. Shane terancam hukuman paling lama 12 tahun penjara. Dalam dakwaan, Shane Lucas disebut turut merencanakan penganiayaan berat bersama dengan Mario Dandi. Shane diduga berperan sebagai perekam tindakan penganiayaan. Terdakwa Shane Lucas Rotua Pangunian Lumban Toruan alias Shane pada hari-hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 bertempat di perumahan Green Permata Jalan Suadar Maraya, Kelurahan Ulujami atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili sebagai orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan kepada saksi Mario Dandi Satrio alias Dandi untuk melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu.